Intro Komisi 4 DPR RI mendorong Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon melakukan penataan tata ruang yang baik terhadap lingkungan guna menjadikan pelabuhan sebagai objek wisata bahari. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menilai perlu penataan tata ruang dan kebersihan lingkungan harus dilakukan dengan baik serta sosialisasi edukasi kepada masyarakat dan kearifan lokal serta kebudayaan harus ditingkatkan. Nah ini yang harus disosialisasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat siap menerimanya. Karena kalau tidak, kalau ada top down policy biasanya masyarakat belum siap menyesuaikan keadaan yang diinstruksikan dari pusat. Jadi menurut saya kearifan lokal dan budaya setempat harus ditingkatkan terlebih dahulu disadarkan. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin mengatakan dalam pengembangan wisata bahari pelabuhan kejawan sangat dibutuhkan master plan yang baik dan ramah akan lingkungan. Program wisata bahari diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini kan pelabuhan niaga, kemudian pelabuhan nelayan, kemudian ada rencana untuk menjadikan ini sebagai salah satu destinasi wisata. Ini kan posturnya harus kita buat yang bagus gitu supaya tidak saling bersinggungan. Antara niaga, kemudian nelayan, kemudian masyarakat berwisata. Bagaimana konsilasi kegiatan niaga, kemudian ada kegiatan nelayan, tapi ada juga wisata. Nah ini yang perlu kita buat posturnya supaya menarik dilihat untuk bisa dinikmati bersama gitu. Dari Provinsi Jawa Barat, Mario Hasiholan, TPR Parlemen melaporkan.